Intro Selamat datang di channel Jejak Prasejarah Sebuah channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara ini Di Indonesia, ada suku yang disebut sebagai keturunan Majapahit Suku ini pun masih hidup hingga zaman modern saat ini Lantas siapakah mereka yang disebut-sebut sebagai keturunan Majapahit? Alangkah baiknya sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut Silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya terlebih dahulu Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara Yang berdiri pada tahun 1293 sampai sekitar tahun 1527 Demikian menurut buku hikayat Majapahit Kebangkitan dan keruntuhan kerajaan terbesar di Nusantara oleh Nino Octorino Kerajaan ini dulunya berpusat di Jawa Timur Masa kejayaan Majapahit adalah ketika dipimpin oleh Prabu Hayam Murug Dia memperluas kekuasaannya sampai Asia Tenggara Di samping Hayam Murug ada patih yang sangat terkenal hingga kini yaitu Mahapati Gajah Mada Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca tahun 1365 Kerajaan Majapahit dulunya punya 80 kerajaan bawahan dari Sumatera bagian Barat sampai Papua bagian Timur Namun, hal ini juga masih jadi perdebatan sejarawan modern Lantas siapakah keturunan Majapahit yang masih hidup sampai sekarang Meski kerajaan Majapahit sudah sangat lama runtuh Sisa-sisa kejayaan era Majapahit masih dapat disaksikan berdasarkan fakta sejarah Demikian juga mengenai keturunannya menurut beberapa sumber ada salah satu suku di Indonesia Yang disebut sebagai keturunan Majapahit Sejak awal berdirinya Kerajaan Majapahit, Tanah Tengger sudah diakui sebagai Tanah Hila-Hila, artinya Tanah Suci Penghuni di dalamnya diklaim sebagai abdi bidang kerohanian Sang Hyangwi diwasa Suku ini dikenal taat dalam beragama Mereka masih memegang kepercayaan atas roh dan alam gaib Apapun yang mempunyai tenaga atau kekuatan, mereka meyakini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu saham manusia Sejarah suku Tengger bisa disebut sebagai keturunan Majapahit Pegunungan Tengger dikutip dari majalah Adiluhung edisi 11 Termasuk dalam wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang Kembali pada buku filsafat dan kearifan dalam agama dan budaya lokal Sejarah suku Tengger dapat ditelusuri dari keruntuhan Majapahit, penyebaran agama Islam, dan berdirinya Kerajaan Demak Sejumlah sejarawan berpendapat, penduduk Majapahit yang dahulu merasa terdesak dengan kedatangan Islam Dan kemudian melarikan diri ke Bali dan pedalaman di sekitar Gunung Bromo dan Semeru Dalam sejarahnya juga ada legenda di mana suku Tengger merupakan keturunan dari pimpinan mereka Yakni putri dari Raja Brawijaya, Roro Anteng yang menikah dengan Brahmana bernama Joko Segar Upacara Kasodo suku Tengger yang populer itu, juga berawal dari legenda Roro Anteng dan Joko Segar Yang menyerahkan putra bungsu mereka, Raden Kusuma pada dewa Itulah sosok masyarakat yang dianggap sebagai keturunan Kerajaan Majapahit Lantas apa pendapat kalian?